Ya, Pak RW, apa benar Pak ada warga Bapak yang merupakan terduga teroris diamankan Densus, Pak? Iya, hari pagi diamankan oleh Bapak. Kronologi diamankannya mungkin bisa diceritakan, Pak? Masih pemberitahuan Densus bahwa yang bersangkutan diamankan di sekitar tempat bekerjanya, tapi warga Bapak tadi sempat dibawa ke rumahnya nggak, Pak, pada saat ini? Oh, tidak. Densus saya juga nggak kenal wajahnya, karena kan yang bersangkutan kurang berjauh dengan masyarakat. Oh, kalau yang bersangkutan itu statusnya ngontrak atau di lama, Pak? Iya, yang bersangkutan adalah penghuni lama di sana. Oh, penghuni lama. Nah, jadi penghuni lama itu penghuni lama dan kurang bersosialisasi dengan milik kemah. Kalau hasil tadi saya bicara dengan keluarganya bahwa kalau pulang bekerja, bersangkutan kaya lebih berkulis. Adanya dari sini dia tinggal bersama orang tuanya, Pak? Iya, bersama keluarga. Untuk kerja pelaku, Pak, tahu nggak, Pak? Gimana? Pak, pelaku namanya siapa, Pak? Haris. Siapa, sorry? Nama panjangnya saya nggak apa-apa namanya, ya Haris. Haris? Haris. Usianya berapa, Pak, pelaku, Pak? Usianya sekitar 28. Sudah berkeluarga atau belum, Pak? Belum seperti ini. Tinggal bersama orang tuanya, Pak? Iya, bersama. Pak, selama ini mungkin warga yang pernah melihat yang bersangkutan mengenal sosoknya seperti apa sih, Pak? Yang bersangkutan sih orangnya pendiam ya. Keluarga juga. Keluarga juga dari kerangkutu, apa, apa, atau lima pekuarga gitu, bersaudara, maaf. Yang bersangkutan itu terkenal paling pendiam di rumahnya sendiri. Yang bersama orang tuanya juga nggak tahu. Sebenarnya, karena setelah orang tuanya, yang bersangkutan itu bekerja, dan pulang di rumah. Pasca penangkapan di tempat kerjanya, apakah Densus juga mengelodah rumah yang disini, Pak? Iya, jadi 4 penangkapan di sekitar lokasi pekerjaannya. Setelah itu, yang bersangkutan berbawa oleh Densus, Densus menyerahkan, motor kan berbawa motor-motornya ke keluarganya, dan keluarganya bingung. Wah, motor anak saya adalah salah penangkapan. Saya nanti kenapa. Terangkan oleh Densus, berbawa, dia tersangka ke hal tersebut. Dan setelah itu, diserahkan surat perintah, dan juga surat penggeredahannya yang telah ditaratangani oleh Bapaknya. Setelah itu, baru disaksikan penggeredahan. Tiga penggeredahan tersebut juga kita saksikan juga sama pengurus RTT setempat. Dari rumah pelaku, apa aja yang diamankan, Pak? Yang diamankan itu satu buah laptop, ada juga berapa microSD, USB, ada buku rekening tabungan, ada berapa berkas-berkas cekat jelas disenjata. Apa ada senjata mungkin, Pak? Atau yang lain, Pak? Sudah, tidak ada. Ya, Pak, kalau menurut Densus sendiri yang disampaikan ke Pak Airway, yang bersangkutan ini apakah tergabung dalam jaringan tertentu, Pak? Belum tahu. Tapi yang bersangkutan, dibilang Densus terduga teroris gitu, Pak? Terduga saja. Jadi, karena Densus kalau tidak terbukti akan berbunuh. Berapa lama, Pak, penggeredahannya, Pak? Saya kurang tahu. Pas penggeredahan tadi, Pak, di rumah itu, berapa lama kira-kira penggeredahan itu? Penggeredahan itu sekitar setengah jam. Ini pagi jam berapa, Pak? Tadi sih penggeredahannya itu pagi sekitar jam 9-10. Pelaku ini punya saudara atau anak tunggal, Pak? Ada bersaudara. Pelaku kalau tidak salah anak tiga atau empat, biasanya apa? Setelah digeredah, orang tuanya cuma pelaku doang yang berhasil diamankan, Pak? Ya, pelakunya saja. Karena orang tuanya tidak terdiamankan, Pak. Tiga saudara, Pak, ya? Tiga sehat, tidak. Tiga atau empat. Yang jelas pelaku ada jawaban, ya, Pak. Selamat malam, sahabat wartakotalife.com. Demikianlah keterangan Ketua RW 03 Suntra Agung terkait penangkapan terduga pelaku teroris ya oleh Densus 88 yang ada di Kelurahan Suntra Agung, Suntra Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Demikian live report yang bisa saya sampaikan nanti kemudian pasal kita di wartakotalife.com. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.